Malam hari itu aku berpikir, aku merenung dan aku janji malam hari itu, aku akan belajar dari perkataanmu itu dan aku akan berubah. Aku akan bermusuhan dengan apa yang disebut namanya excuse atau alasan. Jadi kalau kamu melihat aku berubah, ini karena kritikanmu yang pedas itu. Penyakit Dalih Penyakit Dalih Ini adalah suatu kisah nyata dari saya pribadi yang dulu suka banyak alasan. Pada saat saya masuk ke Astra di tahun 97, kita seperti biasa harus mengikuti yang disebut namanya Job Training Atau sebagai trainee Saya punya kawan baik yang satu angkatan di Astra bernama Fajar Hidayat Saat itu kita diberikan suatu tugas di 3 bulan dan di bulan ketiga yang terakhir Tugasnya adalah membuat suatu studi kasus dengan menggunakan metode practical problem solving yang pernah saya upload menjadi namanya simply problem solving Nah, metode ini diajarkan aslinya pakai bahasa Inggris Dan kemudian studi kasusnya Kita review per mingguan Selama 4 minggu Di minggu keempat atau terakhirnya saya harus presentasi di depan CEO perusahaan saya Yang notabene CEO tersebut orang Texas kalau ngomong seperti kayak orang kumur-kumur Jadi dia ngomong apa, saya paling cuma bilang, pardon me, pardon me Saya nggak paham dia ngomong apa Yang kedua, saya pada saat itu baru belajar bahasa Inggris alias nggak bener-bener lancar Orang jelasin apa, saya aja masih bingung Apalagi saya harus presentasi pakai bahasa Inggris setiap minggunya Nah, di suatu sore setelah pulang dari tempat kerja Karena kita tinggalnya di mes kan Saya sering main ke tempat kawan saya yang namanya Fajar Hidayat ini Fajar ini lulusan teknik industri ITB Kemudian dia melanjutkan mendapatkan beasiswa S2 di Ohio Sangat rajin anaknya Jadi pada saat saya ke tempat dia, biasanya dia sedang membaca buku G-Med Tufol Untuk mempersiapkan dirinya mendapatkan beasiswa di luar negeri Dan dia dua tahun kemudian dia mendapatkan beasiswa itu Nah, singkat cerita Saya masuk ke kamarnya dia seperti biasa karena dia sahabat saya Dia sedang tiduran di tempat tidur dan kemudian saya duduk di kursinya Nah, saya duduk kemudian saya langsung mengeluh Seperti biasa, saya mengeluh Wah, ini metode practical problem solving atau PPS ini gak up to date nih Ini buat perusahaan, buat kasusnya produksi Iya bisa, tapi buat di bagian co-purchasing Gak bisa Saya di bagian purchasing atau bagian pembelian Gak up to date juga nih Saya mengeluh, saya mengeluh Fajar melihat saya dengan sedikit melirik seperti gini Sambil baca, dia melihat begini Dia orang Surabaya, saya juga orang Semarang yang kuliah di Surabaya Jadi dia menggunakan bahasa Jawa Kasar ya, kalau bahasa Jawa itu kan Bahasa Jawa Timur Kon, kon, begitu kan Dia mengatakan begini Ya, ini bahasa Jawa-nya seperti gini Tak perhatikan, no Kon Kon itu Wong sing selalu boleh Excuse Nah, tapi dia excuse-nya dari bahasa Inggris ya Ya, jadi saya terjemahkan aja biar anda roaming Ya, aku perhatikan kamu ini Orang yang selalu membuat excuse Atau alasan ya, teman-teman Membuat excuse terhadap sesuatu yang kamu gak mampu Kamu tidak berusaha membuat dirimu mampu Orang kayak kamu ini Gak akan pernah nomor satu Maksimum nomor dua Wah, muka asa yang merah itu teman-teman Ya, dia ngomong seperti itu Merah muka saya Saya tanya, maksudmu? Saya tanya begitu Ya, kemudian Pak Jawa mengatakan begini Aku tahu Kamu itu terkendala di bahasa Inggris Jadi setiap kali mau presentasi kamu bingung Mau presentasi bahasa Inggris bagaimana Gara-gara itu Kamu membuat alasan-alasan untuk menutupi kekuranganmu Kamu tidak berusaha untuk Belajar menjadi mampu atau menjadi bisa Orang kayak kamu ini Gak akan pernah nomor satu Maksimum nomor dua Ah, gak juga ah Nah, saya define seperti itu tuh Kemudian Ya, setelah saya membuat alasan macam-macam Ya, kemudian Fajar Ya, cuman diem saja Cuman mengatakan Ya, itu Menurut aku Seperti itu Kamu pikirin Saya denggel Muka saya merah Panas dikritik keras Seperti itu Dengan Fajar Bener Bener loh teman-teman Saya tidak pernah nomor satu Saya maksimum nomor dua Kenapa Di bidang-bidang yang saya Tidak sukai misalkan Padahal saya harus tempuh itu Misalkan Padahal saya harus menghapal Dan saya gak suka hapalan Saya cenderung tidak mau Saya nyontek Atau Saya gak mau aja Dan nilai saya jelek Jadi Di bidang yang saya suka Saya pelajari Dan saya nomor satu Tapi Dikarenakan Saya tidak merata Akhirnya saya jadi nomor dua Sementara Saya cek Oh ya Saya punya kawan Dulu Waktu kuliah Dia ring yang satunya Saya ring yang duanya Yang ring yang satunya siapa? Namanya Firdaus Nah Firdaus ini Dia tidak membuat excuse Bener juga Yang dia Gak suka pun Ya dia pelajari Bagaimana dia harus bisa Dan akhirnya dia ring yang satu Saya ring yang dua Sebelumnya waktu STM Gitu juga Saya tidak pernah ring yang satu Yang ring yang satu Kawan baik saya Selalu ini saya memang Bergaul dengan kawan-kawan yang Yang ring yang satu Saya ring yang duanya Nomor satu siapa? Kawan saya selamat Kenapa? Dia mau belajar secara rata Oh iya bener Saya gak pernah nomor satu Maksimum Saya nomor dua Bahkan waktu SMP Saya nomor tiga terakhir Karena begitu saya gak suka Sama guru saya Atau apa Saya cenderung tidak akan Belajar menyukai Dan saya biasanya Membuat alasan-alasan Untuk menutupi Kekurangan saya Nah di malam hari itu Menjadi suatu perenungan bagi saya Dan di malam itu Saya Membuat janji Mulai malam hari ini Saya akan memperbaiki Diri saya Meskipun Kritikan itu gak enak Saya berjanji akan memperbaiki diri saya Saya akan menjadi Nomor satu Dimana Saya berpijak Setidaknya Insya Allah Target saya seperti itu Hasil akhir Tentu aja Menjadi hak Allah Nah Pertemuan saya dengan Fajar Berlanjut-berlanjut-berlanjut Saya tidak mengatakan Bahwa saya akan berubah Di depannya dia Karena saya gengsi Tapi anyway Saya berusaha berubah Dikarenakan perkataan Fajar 2006 Kita dipertemuan kembali Singkat cerita Fajar mendapatkan Biasiswa ke Amerika Kuliah 2 tahun disana S2 nya di Supply Chain Management Kemudian Dia melanjutkan Kerja disana Sebagai seorang Di tempat lembaga konsultan IT Nah jadi 6 tahun lebih Kemudian 8 tahun ya Baru saya Jumpa dengan dia lagi Setelah Kejadian yang tadi ya Fajar Berjumpa lagi Kemudian Saya membuat Training Namanya Entrepreneur Camp Dan Fajar Sempat mendaftar Di angkatan yang pertama Tapi Fajar sendiri Tidak Mengikuti Angkatan pertama Padahal dia sudah Transfer duluan Kemudian Karena desakan saya Saya tanya lagi JAR kamu sudah bayar Kok kamu gak ikut Kemudian dia Ngikut di angkatan yang kedua Di hari terakhir Dari ketiga Fajar maju ke depan Dan kemudian Fajar mengatakan Saya ingin Menceritakan sesuatu Atau anggap aja Itu testimoni lah Seperti itu Pada saat Jaya menawarkan saya Mengikuti E-Camp ini Terus terang Saya gak berperminat Kenapa? Bagi saya 4 tahun Saya gak jumpa Sama Fajar Maksudnya 4 tahun itu Sebelum dia berangkat Ke Amerika Dia masih terakhir Jumpa dengan saya Dia mengatakan 4 tahun aku gak jumpa Sama Jaya Apa sih perbedaannya Jaya? Aku tahu Jaya seperti apa Maksudnya seperti apa Itu saya adalah Orang yang membuat excuse Nah Tapi aku Mengatakan dia mau ikut Karena Ya sudah Jaya itu kawan baikku Dan kemudian Aku membuat alasan Untuk tidak ikut Tapi aku tetap bayar Kemudian Di angkatan kedua Jaya maksain aku Karena sudah bayar Ya sudah lah Aku mau alasan apa lagi Akhirnya aku ikut Sambil aku Kepengen tahu Penasaran Apa sih perubahannya Jaya? Dan ternyata aku salah 4 tahun ini Aku ketemu sama Jaya Jaya berubah banyak Dia mantan seperti itu Nah Kemudian Saya maju ke depan Saya Mengatakan pada Fajar gini Jaya Kamu tahu gak? Apa yang membuat aku berubah? Gak tahu Kamu ingat gak? 8 tahun yang lalu Berarti Tahun 90 Berarti Tahun 2006 Ke 97 Berarti 9 tahun yang lalu Kira-kira Saya Saya Dia mengatakan pada Fajar Belajar Dia di Jakarta Dia di Jakarta Saya di Bantung Nah Teman-teman Saya merangkum Dua hal Yang disebut namanya Musuh terbesar Kesuksesan Alasan 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati